Namo Buddhaya Berjumpa lagi dengan saya Mumin pada pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 11 Pada pertemuan kali ini Kita akan bersama-sama membahas materi tentang budaya Materi budaya ini adalah materi lanjutan dari video sebelum ini Sebelum kita masukin materi Coba perhatikan gambar yang ada di slide ini Di sini ada gambar Candi Borobudur Candi Borobudur merupakan candi yang paling besar di Indonesia Bahkan di dunia yang merupakan wujud kebudayaan budis di Indonesia Budaya adalah seperangkat nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang Dan diwariskan dari generasi ke generasi Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit Termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni Wow, banyak sekali ya Nah, kebudayaan berasal dari bahasa sang sekerta Budaya, yaitu Untuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal Nah, disini ada perbedaan antara budaya dan kebudayaan Nah, kalau budaya itu merupakan cipta, rasa, dan karsa suatu masyarakat Sedangkan, kebudayaan itu merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa masyarakat tersebut Jadi, kebudayaan itu adalah hasilnya Ya, hasil dari apa yang telah diciptakan oleh masyarakat tersebut Nah, agama Buddha merupakan salah satu agama budaya Agama yang dibudayakan adalah ajaran suatu agama yang dimanir Mempestasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh penganutnya Sehingga menghasilkan suatu karya atau budaya tertentu yang mencerminkan ajaran agama tersebut Membudayakan agama berarti memumihkan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari Ini ada tiga hal yang mendasari pendapat bahwa agama budaya itu merupakan agama budaya Nah, yang pertama adalah gagasan atau wujud ideal Yaitu, kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya Yang sifatnya abstrak, tidak dapat dirabah atau disentuh Itu yang pertama Yang kedua adalah aktivitas atau tindakan Nah, kebudayaan dalam wujud aktivitas yang ada di masyarakat budis selalu berkembang dari masa buddha hingga sampai sekarang Nah, kebudayaan budis dalam wujud aktivitas diantara contohnya seperti apa ya? Kebudayaannya ya Nah, seperti pindah bata, upacara perlimpahan jasa, meditasi, puja bakti, melepas satwa atau fangsen Itu merupakan wujud dari aktivitas suatu kebudayaan Terus yang ketiga ada yang namanya artefak atau karya Nah, apa sih artefak atau karya? Adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat Berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dirabah, dilihat, dan didokumentasikan Contohnya apa sih kebudayaan atau hasil karya yang berkembang di masyarakat budis ini? Contohnya adalah misalnya tempat ibadah seperti nihara, arama, jatya Bangunan monumen candi, pabuda, pilar, simbol-simbol budis seperti stupa, cakra, bendera budis itu merupakan hasil karya dari masyarakat budis Nah, sekarang yang kita bahas adalah agama buda dan tradisi Ajaran buda toleran terhadap tradisi dan adat istiadat asalkan tidak membahayakan kesejahteraan Nah, dalam kalama suta, buda menyatakan Engkau harus mencoba tradisi tersebut dan menguji sepenuhnya Jika tradisi itu masuk akal dan mendatangkan kebahagiaan bagimu dan kesejahteraan bagi orang lain Maka kamu seharusnya menerimanya dan mempraktekan tradisi dan adat tersebut Tapi kita harus, ini dulu ya, ehhipasiko, kembali ke ehhipasiko Selanjutnya yaitu agama buda dan upacara ritual Upacara dan ritual merupakan suatu ornamen atau dekorasi untuk memperindah suatu agama agar menarik masyarakat Hal ini memberi bantuan psikologis bagi beberapa orang Tapi, seseorang dapat menjalankan agama tanpa upacara dan ritual Upacara dan ritual yang dianggap sebagai aspek terpenting dari agama tertentu untuk keselamatan mereka Tidak dianggap demikian dalam ajaran buda Menurut buda, seseorang tidak boleh melekat pada praktek-praktek seperti itu Untuk perkembangan spiritual atau kemurnian Jadi, dalam agama kita tidak boleh dianjurkan seperti itu ya Nah, disini adalah agama buda dan perayaan keagamaan Umat buda sesungguhnya tidak menjalankan perayaan budis dengan bersenang-senang Di bawah pengaruh alkohol dan bersukaria atau mengadakan pesta dengan mengorbankan hewan Umat buda sejati menjalankan perayaan hari raya dengan sikap berbeda sama sekali Padahal hari raya tertentu, mereka mencurahkan waktu untuk menjauhkan diri dari semua kejahatan Mereka berdana dan menolong orang lain untuk membebaskan diri dari penderitaan Mereka menghibur teman dan keluarga dengan cara yang terhormat Nah, itulah yang dilakukan oleh kita sebagai umat buda ketika kita merayakan perayaan hari raya kita Atau perayaan keagamaan kita Mari kita praktekkan Sekian tadi materi kita pada hari ini tentang budaya Semoga bermanfaat Akhir kata dari saya, Namo Budaya Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu, sadu, sadu